hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita akan coba melihat gitu ya bagaimana keberadaan di dalam hutan penelitian dramaga ini bagaimana hutannya kayu-kayunya ya seperti ini gitu ya ya termasuk besar-besar ini ada yang diameter lebih dari satu kilometer saya lihat ini pohon kaya ini kayaan ttk kemudian kita jalan yang ada semai ya ada pancang oke kita sekarang belajar ini ajalah semai pancang tiang dan pohon ya Nah semai ini yang seperti ini ya semai ini dari yang kecil seperti ini sampai dengan ketinggian jadi semai itu dari yang kecil tadi ya sampai dengan ketinggian satu setengah meter mungkin inilah kemudian pancang dari yang ketinggian satu setengah sampai dengan diameter kurang dari 10 cm ya ini diameter berapa ini nah ini masih pancang ya kurang dari 10 cm nah itu pancang nah ini yang begini-begini pancang ini pancang ya kemudian nah ini karena dia lebih dari 10 cm diameternya ya atau garis tengahnya masuk dalam kelompok tiang ya Nah begitu ya kenapa saya pengukuran pakai ini ya ini instan saja karena panjang jengkal saya ini ya 20 20 sampai 21 jadi setengahnya dari ini ya 10 cm gitu ya ini lebih dari setengah ini masuk kelompok tiang gitu ya jadi tiang ini 10 cm sampai 20 cm itu garis tengahnya nah kemudian ini nah kalau ini lebih dari 20 cm ya jelas pohon gitu ya ini pohon-pohon lah jadi yang diatas 20 cm garis 10 cm garis tengahnya atau diameternya adalah pohon nah ini kondisi di hutan penelitian dramaga atau hutan sipor ya orang menyebutnya jadi sangat ideal bagi praktikum atau mempraktekan analisis yang dikasih kita sih sebenarnya ini mungkin jarak dari pohon ke pohon ini paling dekat adalah berapa ini yang ini paling dekat nih ini sama ini ya ya adalah enam meter gitu ya paling dekat ini ini sama ini ada jaraknya lima meter gitu ya jadi paling dekat tiang itu di hutan penelitian dramaga ini ya lima meter gitu ya dari satu pohon ke pohon lain itu lima meter paling dekat tiada jadi itu sangat padat menurut saya kenapa padat ya karena dulu ya ditanamnya berapa terapat gitu ya Nah seperti ini Hai dan ini Hai rekomendasi masuk sini ya harus pakai tangan panjang ini karena nyamuk setia ini mengikuti ya Nah ada juga ini untuk penelitian apa ini rusak ya ada rusak total rusak bawah yang kemudian pohonnya juga banyak yang sudah berbanir sehingga untuk mengukur diameter ya harus mempertimbangkan banir ini juga gitu ya banir pohon Ayo kita jalan hati-hati licin ini ya jalan sedikit berlumpur sebagaimana hutan biasanya Hai nah ini Hai dari pinggir situ gede ada jogging track gitu ya ke kandang rusak mungkin itu saja terkait kondisi hutan penelitian dramaga atau sipor semoga ini lokasi memberikan manfaat kepada banyak orang terutama di dunia penelitian maupun pendidikannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih.